Heiho Pop Gengs! Enaknya hidup di era digital itu semua serba mudah dan membawa banyak keuntungan. Eits, tapi resikonya juga gak kalah banyak. Soalnya makin canggih teknologi, tetep aja ada orang yang manfaatin untuk niat jahat. Seperti penggunaan kamera pengintai yang bentuknya itu udah macem-macem sampai susah dikenali. Nah buat jaga-jaga biar gak jadi korban, yuk kenali beberapa barang ini yang adalah kamera pengintai plus tips untuk mendeteksi keberadaannya. Yang pertama ada kamera CCTV berbentuk buhlang. Wah ini sih harus diwaspadai ya, terutama kalau ke toilet umum atau di hotel dan penginapan. Sebenernya tujuannya sih buat dipasang di garasi rumah, biar gak terlalu mencolok sama orang yang niatnya pengen maling. Tapi siapa tau kan kalau ada yang menyalahgunakan? CCTV berbentuk bohlam lampu ini sudah mulai ada di pasaran sejak tahun 2017. Terdapat beberapa merek untuk produk ini, namun umumnya dikenal dengan sebutan 360 Degree Smart Home Face Eye Camera Wi-Fi with LED. Nah kamera CCTV bohlam ini dilengkapi dengan teknologi koneksi Wi-Fi yang sudah mampu memberikan kualitas HD 720p dengan fitur microphone tanam, sehingga sekaligus juga bisa merekam suara di tempat CCTV itu terpasang. CCTV bohlam ini juga bisa menangkap pemandangan yang luas, hingga jarak pandang 8 meter dengan 360 derajat Panoramic View Face Eye Mode. Dan yang lebih menarik karena bisa terhubung langsung dengan smartphone serta pemasangan yang cukup mudah. Nah, buat jaga-jaga, cukup mudah kok untuk kenalin barang ini. Kamu tinggal perhatiin aja bagian tengah bohlamnya. Cukup dengan memperhatikan apakah ada bentuk lingkaran berwarna hitam seperti ini, serta ukurannya yang agak lebih besar daripada ukuran bohlam pada umumnya. Terus, apa yang bisa kamu lakukan jika menemukan kamera CCTV bohlam seperti ini? Jika memungkinkan, kamu bisa langsung mencabut kartu memori yang terdapat pada bagian bohlamnya. Atau, segera laporkan ke pemilik tempat, kalau lampu ini dipasang di kamar penginapan kamu atau di toilet umum. Selanjutnya nih, kamera pengintai dengan bentuk gantungan baju. Wah-wah, ini niat banget sih bikinnya ya. Emang bisa berhasil mengelabui pencuri karena bentuk uniknya yang kecil hanya 120 x 36 x 14 mm. Tapi justru karena bentuknya yang unik dan tidak mencurigakan inilah, makanya juga harus kita waspadain. Ban harganya murah lagi. Selain di kamar hotel dan toilet, tempat paling harus kamu waspadain adanya kamera CCTV seperti ini adalah kamar pas pada berbagai toko pakaian atau di tempat spa. Meski bentuknya kecil, tapi jangan salah, kamera pengintai ini memiliki resolusi yang cukup tinggi loh, yaitu kualitas HD 720p. Hanya butuh kabel USB untuk mengisi dayanya. Selain itu, kamera pengintai model gantungan baju ini juga dilengkapi dengan fitur sensor gerak, dan juga membutuhkan kartu memori microSD untuk menyimpan hasil rekaman. Karena video filenya itu langsung disimpan di kartu microSD. Jadi, gak ada salahnya kan sedikit parno di kamar mandi umum atau kamar hotel. Mulai sekarang, tiap kali kamu ke hotel nih misalnya, kamu sudah harus memeriksa setiap sudut ruangan dulu ya. Mulai dari belakang lemari, di meja, hingga vas bunga. Pokoknya, semua barang-barang kecil. Jangan sampai ada benda yang mencurigakan yang terlewatkan ya. Soalnya kamera tersembunyi, jarang yang ada kabelnya. Jadi bisa dipasang dimanapun. Nah, kalau yang satu ini, udah lama diantisipasi sebagai benda yang patut diwaspadai saat berada di kamar pas atau ruang ganti pakaian. Tapi gak ada salahnya kan, kalau aku ingetin kamu lagi. Karena sebenarnya bisa jadi cermin yang kamu lihat dalam ruang ganti itu adalah kaca dua arah. Kaca dua arah sekilas memang terlihat seperti cermin. Karena kamu bisa melihat refleksi dirimu dengan sempurna dari pantulannya. Tapi ternyata di balik kaca itu, orang lain juga bisa lihat kamu. Aduh! Jadi sekarang kemana-mana kita juga harus mulai curiga nih sama cermin. Untuk mencegah kejahatan itu terjadi, sebaiknya kamu ngecek terlebih dahulu cermin yang akan kamu gunain di ruang ganti. Nah, cara mengeceknya itu sebenarnya cukup mudah. Kamu hanya tinggal menggunakan ujung jari dan menempelkannya ke cermin tersebut. Jika ada jarak antara ujung jari kamu dengan refleksi pada cermin, maka ini adalah cermin beneran. Sebaliknya jika tidak ada jarak, maka itu adalah kaca dua arah. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau nekat, pecahin kacanya boleh lah, biar kamu bisa langsung lihat siapa pelaku yang berani-beraninya mengintai mu di balik kaca dua arah itu. Atau langsung dilaporin aja. Berikutnya nih, PopGangs. Ada kamera yang asli menurut aku udah kebangetan sih kalau sampai disalahgunakan. Soalnya bentuknya itu sama sekali susah dideteksi. Bayangin, ada kamera pengintai yang berbentuk sekrup kayak gini. Ya ampun! Kamera mini DV ini umumnya dikenal dengan sebutan Smallest Mini Screw HD CCTV Spy Hidden Pinhole Micro Recorder Camera. Memiliki bentuk yang sangat kecil, cuma berukuran sekitar 2 cm. Dan bentuknya itu seperti baut, sehingga sulit banget disadarin orang-orang bahwa itu adalah kamera. Dengan bentuk sekecil ini, siapapun bisa dengan mudah menyembunyikan kamera, diseliplah dan diletakkan di tempat-tempat yang diinginkan, dan menjadikan kamera ini sebagai secret kamera atau kamera rahasia. Meskipun mini DV ini memiliki bentuk yang sangat kecil, tapi tetap bisa merekam dengan kualitas gambar yang sangat baik, berkat sensor Sony yang memiliki ukuran 1.3 inci, dan bisa merekam dengan resolusi 960 piksel. Sekali lagi, asal jangan disalahgunakan ya. Tapi sebenarnya jika diperhatikan, bentuk sekrup ini sebenarnya memiliki bentuk agak berbeda dengan sekrup pada umumnya, karena menonjol dan lebih besar. Jadi, kalau kamu jeli, pasti bisa ditemukan kok. Tapi masa iya harus ngecek baut satu persatu ya? Kalau di hotel kan bikin capek tuh. Hah, masih ada yang harus diwaspadain nih, PopGangs. Yaitu pengharum ruangan. Kamu tentu udah gak asing dengan mesin dispenser pengharum ruangan otomatis kayak gini, yang bunyinya tsss, tsss, hehehe. Nah, mulai dari sekarang kamu juga harus curiga kalau nemu pengharum ruangan kayak gini dimanapun kamu berada. Soalnya, udah beberapa kali kejadian loh, orang dengan entah niat usil, atau emang beneran jahat, ditangkap karena memata-matai temen dan tetangganya dengan kamera semacam ini. Karena bentuknya memang gak mencolok, kualitasnya pun tinggi boh, hingga HD 1080 piksel. Terkoneksi sama wifi, dengan kemampuan merekam hingga 5 jam. Canggih banget kan? Dan sekarang tuh ya, bentuk kamera pengintai udah makin banyak variannya. Mulai dari berbentuk kepala charger, lukisan, jam digital, di stiker hijau yang seolah nempel di tempat pensil ini, terus di buku catatan, botol air mineral, colokan hingga jam dinding. Salah satu tips untuk menemukan kamera pengintai di hotel tempat kamu nginap, kamu bisa mencoba dengan menyalakan senter handphone kamu, lalu diarahin ke benda-benda yang kamu curigain. Biasanya, jika benda itu benar-benar memiliki kamera pengintai di badannya, maka, kamu bisa melihat ada cahaya yang agak silau, berwarna biru, namun emang harus diperhatiin lebih detail sih. Selain itu, saat ini, berbagai kamera pengintai udah dilengkapi dengan koneksi wifi, yang berfungsi untuk mengirimkan gambar atau video secara langsung, atau real time ke perangkat yang dihubungkan, misalnya handphone atau laptop. Nah, kamu bisa mendeteksinya dengan menyalakan koneksi wifi di HP kamu saat berada di penginapan. Jika muncul nama wifi yang mencurigakan dan gak bisa tersambung, gak ada salahnya, kalau kamu waspada dengan jaringan rahasia yang ada di hotel itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.